Hai jumpa lagi di trik intrik Di video kali ini saya akan membahas mengenai sinyal pada reseper parabola yang tidak stabil yang menyebabkan sebuah transporter atau istilah gampangnya frekuensi penerimaan siaran menjadi terganggu seperti siaran macet-macet siaran membeku dan lain-lain pokoknya tidak nyaman untuk ditonton Di sini di reseper parabola saya saya mengalami hal serupa yaitu sinyal tidak stabil dan ini cuma terjadi pada satu transporter saja atau satu frekuensi saja sedangkan di frekuensi lainnya malah stabil mungkin di antara kita pasti akan anggap ini adalah cuma masalah antena parabola yang kurang tepat posisinya ya bisa saja seperti itu cuma yang harus kita perhatikan adalah sinyalnya sinyal yang stabil biasanya cuma loncat 1% saja jika lebih dari itu berarti tidak stabil untuk besaran sinyal tiap reseper parabola berbeda-beda ya saya akan buktikan perhatikan ini frekuensinya di reseper parabola ini sinyalnya antara 71, 72, sampai 74 dan ini tidak stabil saya coba ganti dengan reseper parabola lain perhatikan lagi frekuensinya ini sama seperti frekuensi reseper parabola yang tadi disini saya dapatkan sinyal sebesar antara 87% sampai 93% jadi besaran sinyal jangan dijadikan patokan ya yang penting siarannya bisa ditonton dengan nyaman ingat kita hanya menonton siaran bukan menonton sinyal disini sinyal seperti ini sangat mudah untuk diatasi langkah pertama adalah kalian cek dulu apakah kabel antena parabolanya dalam kondisi baik-baik saja jika masih bingung cara mengeceknya kalian bisa lihat video ini link sudah saya taruh di deskripsi jika kabelnya baik-baik saja berarti kerusakannya ada pada LNB yuk kita ganti LNB-nya disini LNB yang berwarna oranye ini akan saya ganti dengan LNB yang berwarna biru ini sudah saya ganti dan kita lihat hasilnya ternyata sinyal yang tadi tidak stabil menjadi stabil semudah itu memperbaiki kerusakan antena parabola semoga bermanfaat dan salam trick and trick selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati